Bursa transfer calon legislatif dan anggota legislatif seramai Bursa transfer Liga Inggris. Kalau dulu kan orang pindah dari yang hijau ke merah itu, wah ya guys ganti akidah ya, ganti ideologi kan. Bagalah kan gitu. Kita ini memang kita hari ini politik sendir ideologi. Tapi tidak semua anggota Dewan memahami ideologi partai masing-masing. Saya bisa pahami, tapi kalau misalnya hanya sekedar untuk memperbesar peluang kemenangan di dalam pemerintah, itu yang gitu. Karena orang memandang partai politik itu hanya sekedar kendaraan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perspektif bersama para tokoh politisi yang senior, hampir senior, dan agak senior. Tidak jadi nyalon, calon DPRD Provinsi, calon DPRD Kabupaten. Tidak jadi banyak diomongin nih, Iowa cenang endorse asem muslim. Barokah pak. Barokah pak. Barokah pak. Barokah ya sekalian, pemilu hari ini tentu saja berbeda dengan pemilu kemarin. Ada banyak anggota Dewan, banyak karena lebih dari satu. Dari satu partai, yang berpindah ke partai lain. Di antaranya, dari PDIP, yang pindah ke P3. Dari Demokrat, siapa dari PDIP? Ibu Lina. Ibu Lina, dari PDI, pindah ke P3. Ada pak Cecep Nuryakin, dari Demokrat, pindah ke Gerindra. Dan ada ibu Wida, dari Gerindra, pindah ke PDI Perjuangan. Belum lagi, caleg-caleg lama yang nyalon di 2019, terutama dari grup ini nih. Yang tadinya nyalon dari PKB, itu banyak yang pindah nyalek di Gerindra ya. Kebanyakan kata, mantan ketua, dulu yang kita kejarin. Senior ya? Loh komen. Ini satu fenomena yang menarik. Bursa transfer calon legislatif dan anggota legislatif, seramai bursa transfer Liga Inggris, Liga Itali, dan Liga Spanyol. Kita akan membicarakannya dengan para senior ini. Saya dari mana dulu ya? Dari Kaukiralah ke paling senior. Kalau saya sih melihatnya ini kan buah demokrasi. Paling tidak, sejak reformasi itu kan kita sudah masuk ke fase demokrasi yang sesungguhnya. Maka pendirilah banyak partai gitu ya. Pemilu saja sampai diikuti oleh 48 partai. Sampai hari ini saya kira demokrasi kita itu sedang terus berkontraksi gitu. Memang di dalam perjalanan demokrasi memang akan ada fase-fase yang seperti ini gitu. Nah untuk nanti kemudian akhirnya kita akan bosan dalam tanda petik. Dan kemudian mulai politik itu mengalami kanalisasi. Dan kalau kita hitung dari segi waktu, itu kan sudah 45 kali pemilu gitu. Ya mungkin ini fase akhir sebelum masuk ke proses kanalisasi. Artinya masyarakat sebuah akan mulai ajeg di dalam berpolitik gitu. Dan ini memang dikuatkan oleh sebuah studi, kajian, penelitian yang pernah dilakukan oleh sebuah lembaga survei. Bahwa tingkat keajegan di dalam berpolitik itu dari pemilu ke pemilu itu sudah mulai nampak. Itu dilihat dari tingkat kepindahan orang di dalam memilih partai. Jadi terakhir itu yang saya ingat di pemilu 2019 itu tinggal 12% saja. Di mana di pemilu sebelumnya kan sampai 40%, kemudian menurun 35%, 25%, dan sekarang tinggal 20%. Artinya orang yang akan berpindah partai itu hanya sekitar 12% sekarang. Artinya mulai memulai mengecil. Artinya seluruh mulai ajeg gitu ya. Jadi artinya orang di dalam memilih itu artinya di pemilu dia sudah mulai menemukan bentuk ya. Jadi seorang pemilih partai A, dia akan konsisten di partai A itu sekarang. Nah sehingga konsekuensinya apa? Partai-partai baru akan kesulitan untuk memperoleh dukungan. Nanti kita buktikan pemilu yang baru gitu ya. Karena kan pemilu 24 ada beberapa kontestan pemilu yang merupakan partai baru. Apakah mereka menguatkan hipotesis ini gitu ya? Nanti kita lihat. Nah jadi sebenarnya tadi saya katakan berpindah-pindah partai itu gitu ya. Saya kira sebuah bagian dari proses depokrasi yang memang sedang kita bangun gitu ya. Tapi itu saya kira tidak perlu dikhawatirkan juga. Karena pada akhirnya nanti akan ajeg sendiri. Apalagi kalau misalnya nanti diperkuat oleh regulasi. Nah selama ini memang regulasi kita yang juga memberi ruang gitu ya. Kepada orang untuk berpindah-pindah partai politik. Artinya misalnya dalam syarat pencalonan kan tidak ada syarat misalnya sekian tahun untuk jadi kadar partai dulu. Baru ikut calon kan enggak. Nah sehingga sekarang banyak yang tadi dikatakan gitu ya. Orang masih status jadi anggota DPRD di partai A tiba-tiba nyalon di partai B. Nah sehingga tergantung sampai di mana sejauh mana kepentingan kita untuk menstabilkan sistem kepartaian ini. Karena ini memang menurut saya juga penting gitu ya. Penataan sistem kepartaian ini. Pertama itu konsekuensinya adalah kepada berapa jumlah partai yang ideal untuk pemilu di Indonesia ini. Kemudian yang kedua itu konsekuensinya dari sistem kepartaian ini adalah pola koalisi yang terbangun. Sebenarnya kalau kita lihat secara ideologis gitu ya saya memandang bahwa partai-partai itu bisa dikategorikan ke dalam dua saja sebenarnya. Partai sekuler atau partai nasionalis gitu ya dan partai islamis atau partai agamis. Sebenarnya apakah nanti itu akan menuju ke sana suatu saat itu? Artinya partainya boleh banyak gitu, tidak dua gitu ya. Koalisinya dua. Tapi ketika bangunan koalisi yang terbangun itu nanti partai agamis gitu ya yang berduansa islamis di satu sisi dan partai sekuler, partai nasionalis di sisi yang lain gak gitu? Kan lawan dari dari kanan itu kan kiri gitu lah. Atau nanti ada partai tengah gitu ya. Nah saya kira akan menuju ke sana gitu ya. Prosesnya sedang menuju ke sana. Dan itu ada fenomena-fenomena tadi saya kira wajar-wajar saja. Pak Demi Pak Demi kan dulu di PAW yang udah haluan ke PDIP Dari? Masa muslim mau ngomong itu. Dari PAN Dari PAN ya? Iya kan? Ini pelaku sebetulnya. Ini bisa digali lebih dalam sebetulnya. Tapi kan fenomena kayak pandemi ini kalau sekarang banyak. Apalagi ngomong Jawa Barat puluhan orang kan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Ada yang satu kabupaten satu partainya habis. Tidak semua. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya mengamini ya apa yang disampaikan Kang Uki. Dan Kang Uki ini juga telaku juga sebenarnya. Iya kan? Di awal reformasi beliau di... Kita kira-kira Kang Uki pernah jadi Anggota Dewan juga dari partai yang sebelum ini. Dari PKP ya? Ya, sebelum sebelum di P3 kan di PKP. Nah, tapi itu benar bahwa itu adalah bagian dari dampak demokrasi. Dan itu pernah terjadi di Orde Baru juga. Banyak partai-partai yang tadinya bukan Golkar kemudian ditarik sama Golkar ya kan? Hajirma, Irama, contoh. Kemudian banyak lah yang jelas tokoh-tokoh partai di luar Golkar. Tapi jarang yang Golkar pindah ke luar Golkar jarang. Gak ada malah. Gak pernah dengarnya. Nah, mungkin itu penceritaan Orde Baru lah kalau dulu itu. Atau dipaksa untuk pindah ya kan? Nah, kalau sekarang kan tidak dipaksa tapi suka rela. Karena memang memungkinkan untuk itu. Nah, menurut saya memang kondisi hari ini adalah dampak dari sistem pemilihan yang terbuka. Sehingga mereka yang merasa punya potensi apalagi calon anggota Dewannya pernah jadi anggota Dewan tentu akan sangat percaya diri bila beliau beliau ini mencalonkan dari sebuah partai. Dan partai juga melirik. dan partai juga mencari. Karena memang sulit. Apa namanya mencari calon anggota Dewan itu sulit, Pak. Ya, saya juga di Badan Pemenangan Pemilu itu sama sekali apa namanya tidak bisa berharap ini ideal posisi calon-calon yang ada ini memang yang diharapkan. Enggak. Kadang-kadang mau tidak mau terpaksa diambillah untuk memenuhi kuota perbuahan, contoh. Ya kan? Kang Asep Muslim juga ini sama dampak dari sistem pemilihan terbuka ini beliau kan bisa pindah dapil gitu kan. Bisa terpilih. Bisa terpilih. Nah ini ini kan bukan pindah dapil apa-apa? Emang di sana aja. Dulu kan pernah dapil ya di sana? Bukan pindah. Kalau dia kan memang ditempatkan di sana aja. Oh ditugaskan. Karena di sana saya mengganggu. Saya enggak tahu itu urusan rumah tangga Pak Asep ya. Aku merimain aja supaya terima kembali. Kalau dia itu sebenarnya dibuang. Enggak lah. Ini kan kita yang pacun partai, Pak. Penugasan partai, Pak. Kalau kadar partai gini pacun. Tapi kalau pindah-pindah kan fenomena sekarang enggak ada pacun, Pak. Jadi kalau kalau saya itu apa namanya kondisi saya dulu ya ketika saya di PHW itu bukan karena apa bukan karena melakukan sesuatu yang tanah kutip ya melanggar undang-undang atau kode etik tapi memang saya secara sukarela mundur dari partai tersebut. Keluar gitu. Tidak menjadi anggota partai tersebut. Ya. di dalamnya ada persoalan ada penyebab ya tentu adalah. Nah tapi kita masih berpikir bahwa tetap berpartai itu tidak bisa juga seperti penting mah Udu-udwe enggak begitu juga. Mau ceritanya penyebabnya apa dulu? Loh ya bukan maksudnya kan ada konflik konflik di internal partai kenyamanan nah ketika kita pindah partai juga tapi tetap kita punya selera dong ya kan kita punya prinsip artinya tidak lantas semua partai bebas kita masuk berlabuh kemanapun sesuai dengan sesuai dengan prinsip kita contohnya saya nih saya salah satu yang tidak begitu yakin dengan partai agama gitu dan saya pasti berpikir bahwa di negara kita ini enggak ada partai agama seperti yang Kang Ugi sampaikan meskipun simbol-simbol itu selalu dikedepan kenapa? karena semua partai di Indonesia ini nasionalis asasnya Pancasila kemudian ketika tadi Kang Ugi sampaikan ini mengklicut kepada partai agama dan sekuler saya kurang sepakat memang dibilang sekuler nanti tendensinya aneh-aneh kalau diurangnya nah kalau nasionalis artinya apa? artinya kalaupun ada partai agama belum tentu juga partai Islam akan mau berkoalisi dengan partai non-muslim ada kan rumah ada partai Kristen ya mau enggak? enggak ada juga kan? nah ini juga bias tapi saya sepakat kalau hari ini demokrasi mulai akan menemukan sisi baik ya akan terkanalisasi sendiri dan tentu partai punya kewajiban untuk membuat rulenya semakin tegas saya sepakat dengan Kang Ugi kalau mau jadi anggota Dewan harus minimal menjadi pengurus kalau di DPD Kabupaten Kota dia minimal satu periode pengurus tingkat Kabupaten Kota kalau di jenjangnya provinsi juga sama begitu seterusnya jadi tidak langsung orang baru kemudian dia punya potensi punya modal iya kan kemudian dia bisa jadi calon seperti Kang mau hajir tapi tapi enggak beliau sebenarnya sudah ada di pengurusan sudah lama cuma tidak dibuka saja jadi jadi artinya gini artinya gini satu sisi pemilihan terbuka ini juga mengganggu kaderisasi dan membuat konflik juga di internal partai nah sehingga penting sekali pemerintah juga ikut campur terhadap apa namanya syarat pencalonan itu jadi sudah saja dicantumkan di undang-undang politik itu bahwa syarat calon anggota Dewan itu biar biar jelas gitu olah kaderisasinya minima mereka itu sudah masuk ke pengurusan di tingkat yang sama selama satu periode minima itu oke bukan pelaku oh saya konsisten di PKB pelaku pak dari penyelenggara jadi oh beda beda pak beda kalau saya konsisten di PKB lah partai alusuna wajah maaf terima kasih pak mau hajar dari Kang Uki Kang Demi saya nyamuk ngerti Kang Uki tadi soal apa namanya ada regulasi yang memang hari ini tadi nyamuk Kang Demi juga jadi kalau menurut saya Kang Uki itu kita ini memang kita hari ini politik sonder ideologi karena kita enggak tadi kata Kang Demi tadi itu hari ini partai mana sih yang yang clear ideologinya maksudnya clear ideologi itu kalau kita bisa ke sejarah ya masa lalu itu kan ada PKI partai komunis Indonesia jelas komunisme ada Masyumi ada PNI ini platform ideologinya itu kita memputih jelas kan gitu kan jadi kemudian ketika orang merasa misalnya lebih deket ke nasionalis dia bergabung ke PNI orang merasa lebih cocok atau lebih untuk memperjuangkan ideologi Islam misalnya dia di Masyumi atau DNU dulu ya tapi pas ke order baru saya kira itu udah enggak ada semua ya mungkin berkat tangan ini tadi semua partai hari ini nasionalis semua Pancasila semua NKRI semua NKRI dan saya melihat saya masih melihat bahwa menjadi legislatif itu bukan tujuan tapi itu sarana itu wasilah untuk berjuangkan kepentingan masyarakat kepentingan rakyat dan bolehlah kita berbaik sangka kan berhusus don gitu berhusus don mungkin seperti Pak Demi dulu pindah partai karena Pak Demi merasa akan lebih efektif memperjuangan rakyat itu di PDIP misalnya kan atau misalnya teman-teman yang hari ini juga pindah partai bolehlah kita berbaik sangka kan bahwa akan lebih efektif di partai yang baru mereka untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat ya kalaupun misalnya ada semata-mata soal kekuasaan ya itu sah-sah aja sih sebetulnya ya sah-sah aja tapi saya melihat ini akarnya adalah akarnya karena tadi itu kan apa namanya fenomena fenomena perpindahan politisi pindah rumah itu sebetulnya sudah dimulai oleh pemilih Kang Muhajir hari ini kan pemilih kita kan nggak konstan Kang Uki ya artinya dia bisa berpindah bibir pindah kapanpun kalau pun jumlahnya sekarang menurun nah nah itu maksud saya pemilih Haji Demi dari PAN dulu pindah ke PDI ya maksudnya orang akhirnya melihat misalnya ini Haji Demi wah bager Haji Demi pokoknya makam mana pindah Haji Demi saya memilu Departemen mana Haji Demi saya milu kan fenomennya sudah mulai seperti itu ada di level pemilih saya sudah mulai seperti itu nah ini kemudian mungkin juga diterima oleh teman-teman di di aktifis parpol ketika tadi pesawat Kang Demi ngobrol soal faktor kenyamanan yaudah kita bisa bilang mungkin lebih nyaman berjuangnya di sini kan gitu ya sah-sah saja dia untuk pindah hari ini kita gak bisa juga nuduh orang yang pindah dari partai A ke partai B oh ganti ideologi udah gak bisa juga hari ini kalau dulu kan orang pindah dari yang hijau ke merah itu wah yuk ganti akidah yuk ganti ideologi kan pagalah kan gitu hari ini udah gak bisa juga hari ini wah ngaji Demi aja disebut bukan NU gak mau kok dia beliau pasti harusnya NU kan gitu hijau kan dan ada kartunya di rumahnya lembang NU nya gede sekali tapi partainya kan ke PDIP artinya kita juga tidak bisa juga hari ini menyerahanakan persoalan persoalan orang pindah partai itu pindah ideologi juga gak bisa ya mungkin pindah kepentingan saja sih sebetulnya karena partainya sudah tidak ada ideologi lebih kepada perjuangan personal mobilisasi politik hari ini jadi ini suatu bukti pragmatisme di dalam berpolitik gitu ya ini kan dampak dari keterbukaan itu kan ya artinya bukan hanya soal sistem pemindu tapi karena begini kan kalau kita berbicara partai sesungguhnya itu adalah sarana perjuangan yang bersifat ideologis jadi partai itu harus punya ideologi gitu ya nah memang ini kemudian menjadi dibiaskan dengan tadi apa Pancasila sebagai ideologi negara gitu ya mungkin kita perlu apa ya membedakan gitu ya Pancasila sebagai ideologi negara nah kemudian partai punya pendekatan gitu ya untuk memahami Pancasila gitu ya nah itulah barangkali yang memang dibutuhkan identitas partai gitu ya ketika kan Pancasila itu dimaknai sebagai ideologi yang terbuka nah partai memiliki pendekatan misalnya PDI punya pendekatan tersendiri tentang Pancasila PKB punya pendekatan khusus tentang memahami Pancasila gitu ya nah ini ini penting supaya nanti pemilih itu bisa melihat sih apa bedanya partai A dengan partai B selain warna bajunya pemilih hari ini itu lebih melihat sefigur ketimbang partai politik betul jadi beberapa aspek tentunya tapi tidak semuanya penyebabnya karena pemilih masih ke PKB gitu kan antara partai A dengan partai B secara idologi secara garis perjuangan gitu ya maka kemudian maka dia lebih melihat kepada lahudahlah kalau itu lihat personalnya saja apalagi karena ini didorong oleh pemilu yang sistem terbuka gitu ya nah jadi memang kalau ini dipandang sebagai sesuatu yang apa ya bukan kurang bagus artinya dari sisi pembangunan politik kita mungkin tidak akan melahirkan suatu partai politik yang betul-betul apa tadi seperti zaman dulu misalnya di zaman pemilu 55 gitu ya sangat ideologis gitu ya nah kalau ini tidak segera diperbaiki oleh regulasi maka kita tidak akan melihat nanti sebuah partai politik dengan warna ideologi tertentu semua akan samar-samar gitu ya nah tergantung kita menilai apakah memang itu yang dikendaki oleh kita atau memang kembali kepada hitohnya sebagai partai politik bahwa partai politik itu salah satu perjuangan yang bersifat ideologis gitu ya jadi bukan saja di negara-negara yang sudah mapan Amerika misalnya orang sudah bisa membedakan orang republik dengan orang demokrat dari gaya bicaranya sudah berbeda dari gaya hidupnya sudah berbeda nah apa kita kita mau samarkan sehingga tadi kita lembur aja di dalam soal Pancasila bahwa partai politik itu hanya sekedar soal kendaraan untuk pemilu ya tergantung kita settingnya mau apa kalau mau begitu ya akan seperti itu selamanya jadi gini kan persoalannya oke lah partai itu memang harus punya identitas contoh ya PKB jelas PKB itu ideologinya NU hal sunawal jamaah kemudian yang diperjuangkannya jelas kemudian ada partai yang memang seharusnya begitu bicara identitas Muhammadiyah tapi jangan agama gitu loh nah kalau agama di kayak republik sama demokra juga tidak bicara itu kan konservatif sama ini aja nah artinya mungkin Pancasila ini ininya apa 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 normnya dasar hukumnya ideologi dasarnya memang harus Pancasila semua kan sehingga tidak lantas partai-partai ini kemudian memecah belah tanda kutip seperti kejadian kemarin-kemarin karena terlalu menonjol identitas itu tapi identitas itu kemudian menjadi tidak mendidik secara politik tidak mencerdaskan malah mendowngrade apa namanya pemilih-pemilih yang ada kalau saya kan Pak Mohajir ya fenomena keperpindahan perpindahan caleg ya karena karena kalau sudah jadi caleg Kak Uki ya itu saya kira kader dengan level seharusnya ya tadi ngobrol Kak Uki ya yang udah jadi anggota DPR DPRD gitu ya itu sebetulnya kan caleg yang sorry kader yang sudah pada level secara ideologi kan harus sudah melekat kan gitu ini bagian diperjuangan partai kan gitu ya kalau saya sih memiliki gini ini ini sebetulnya baik lagi pada kita dulu pernah berbincang soal soal partai politik bagaimana partai politik itu betul-betul menanamkan tadilah kalau kita tidak punya apa tidak ada ideologi ya misalnya tidak ada yang spesifik gitu ya bagaimana partai itu menanamkan bahwa seperti di PKB lah saya coba biar gampang di PKB itu ditanamkan betul bahwa kita berpartai melalui PKB itu untuk memperjuangkan cita-cita politik ahlu sunnah wal jamaah kan gitu jadi kita punya warna khusus gitu memperjuangkan aswaja PKB tempat dan itu sah partai melakukan doktrin itu jadi ketika apa namanya ketika ketika ada kader loncat misalnya terus kan pertanyaan balik emang kamu mau memperjuangkan apa kan memperjuangkan ahlu sunnah wal jamaah disini tempatnya sehingga kemudian ketika juga kami pun tapi tapi kalau ini Pak kalau kalau saya bisa mengklaim bahwa yang serat tegas menulis ahlu sunnah wal jamaah di di ART itu hanya partai hanya partai kebangkitan bangsa Pak hanya partai kebangkitan bangsa kan gitu dulu ada BKNU dulu sekarang udah maksud saya adalah ini sebetulnya kembali lagi Kak Uki ke PR ke internal partai politik tadi itu penting bahwa kita tidak punya satu ideologi yang dikatakan lah sangat spesifik zaman 55 tadi kemarin ya Pak Uki tapi apa namanya menanamkan pada dari kader bahwa eh lu itu di partai itu berjuang apa yang akan perjuangkan di PKB misalnya ya kamu perjuangkan akhirnya halus sunnah wal jamaah melalui pemerintahan melalui kekuasaan jadi ini betul-betul saya berpartai itu ibadah niatnya ibadah nah ini yang membedakan PKB dengan yang lain kan gitu apa mau hajir PKB ya makanya kan kemudian mengasilahkan beribadah di PDI misalnya nah ini saya sedikit cerita pengalaman mungkin ya Pak tadi ketika pertanyaannya apa sih latar belakang seseorang berpindah partai terutama menjelang pemilu gitu ya saya mengalami hal itu dulu ketika emang waktu itu saya tidak tidak dalam posisi sedang jadi anggota Dewan lalu pindah memang waktu itu tidak dalam posisi tapi kemudian tapi kemudian waktu itu luar biasa reaksinya saya dicap sebagai orang yang butuh loncat gitu ya kemudian tidak punya pendirian dan lain sebagainya lu ada penghukuman ya iya keras sekali nah kalau kita bandingkan hari ini misalnya itu kan sudah mulai kompromistis orang sudah mengamal ya lumrah gitu ya lumrah wajar nah kan itu mungkin yang tadi ada karena mungkin dimetian oke bukan oke ya ya artinya emang pionin saya pionin dan memang saya kemudian waktu itu saya harus bekerja keras untuk memberikan suatu pemahaman tentang partai politik itu apa gitu ya konsituen gimana konsituen ya artinya kalau konsituen menerima karena kemudian pihak pertama yang saya kasih penjelasan adalah konsituen nah cuma barangkali persoalan kegelisahan kita itu kalau fenomena ini kemudian menjadi sebuah pemandangan yang biasa pertanyaannya tadi mungkin Pak Muhaji itu apa sih kalau begitu fungsi partai politik atau bedanya partai politik itu gitu ya gitu ya apakah hanya sekedar kendaraan ketika menghadapi pemilu atau apa atau sesuai dengan apa yang sering akan bicarakan Aristoteles ya betul apa sehingga kan kalau kita misalnya lihat sejarah keparteian di kita tadi di zaman Orde Lama bahkan tegas kenapa Bung Kano misalnya ingin menggabungkan tiga ideologi kan nasionalis agama dan komunis karena politik sebenarnya kemudian di Orde Baru itu juga sebenarnya tegas gitu ya gitu pusi P3 pusi PDI dan Golkar itu luarnya yang jadi persoalan di Orde Baru itu kan soal pemilunya gitu loh yang tadi dipandang tidak demokratis nah sekarang itu lebih bias lagi gitu ya nah ini memang kalau saya sih melihat ini persoalan serius di dalam pemahaman kita tentang partai politik karena partai politik itu harus jelas warna ideologinya gitu ya jadi kalau misalnya kepindahan ini berlatang belakang ideologis gitu ya saya bisa pahami tapi kalau misalnya hanya sekedar untuk memperbesar peluang kemenangan di dalam itu yang tadi mungkin ini persoalan gitu karena orang memandang partai politik itu hanya sekedar kendaraan politik padahal fungsi partai politik itu kan luar biasa proses untuk mengkaderisasi kepemimpinan karena orang gak mungkin jadi bupati jadi geberu jadi persentan pemuli partai politik pak jadi kalau bagaimana orang tiba-tiba misalnya ada penumpang gelap masuk dengan motivasi yang tidak jelas akhirnya lahirlah pemimpin yang tidak jelas orientasinya itu mungkin kekhawatiran yang harus kita ini kan selalu di remind diingatkan panding pandor partainya PKB Gusdur panding panden PDIV Soekarno dengan PNI P3 ini kan sebenarnya tinggal bagaimana orang memahami partai ini PKB Gusdur saya PKB itu satu pak PKB itu satu pak dari dulu PKB itu gak pernah ada dua gak pernah tiga PKB itu satu partai kebangkitan bangsa gitu loh PKB itu hanya satu pak ini ini hanya tinggal bagaimana kita memahami partai politik misalnya saya saya memahami partai itu sebagai alat perjuangan dan kenapa saya memilih PKB misalnya kan karena bagi saya secara pribadi misalnya PKB itu lebih dekat dengan apa yang selama ini saya geluti yaitu Nahdatur Ulama kan gitu ini kan soal masing-masing punya pilihan iya makanya masing-masing yang kadir partai untuk memahami partai emang harus begitu kan nah makanya jelas keberadaannya di DPR itu jelas yang diperjuangannya jelas kalau yang berpikirnya seperti kalau gitu itu ya kalau begitu Pak Asep ya ya rada aneh oke sih ramun dari sorry ya aku sebut dari PDI ke P3 ya makanya kan baik lagi tadi itu bagaimana itu bisa dilihat gini lihat lihat personnya akibat dari kondisi-kondisi tersebut kita bisa lihat mereka yang memiliki apa namanya prinsip ideologis dan yang berpindahnya yang tidak kan kita bisa lihat seberapa banyak autodewan yang ada sekarang yang memberikan yang kontributif yang aktif ya kan dalam dalam saya coba gini saya coba gini Pak Muhajir balik lagi yang tadi kalau kondisasi yang tidak jelas melihatnya tidak bisa apa-apa bagaimana saya bilang gini bagaimana saya saya pribadi menyikapi apa namanya ini lembaga saya bukan PKB semua ini DPR bagaimana bagaimana kita membuat partai politik partai politik itu adalah sebagai alat perjuangan Pak ya mungkin teman-teman yang pindah itu sudah menganggap bahwa alat yang yang lama ini sudah tidak efektif misalnya menurut teman-teman dari PDIP yang pindah ke partai lain yang menganggap misalnya PDIP sudah tidak efektif untuk alat perjuangan saya nih bisa saja kan pindah partai dan itu sangat mungkin saya kira kita pada ruang Hustudon itu berbaik sangka itu saya serpribadi saya serpribadi pada ruang itu kalau Hustudonnya apa? kata KWG tadi hanya untuk karena ada peluang kemenangan yang lebih luas pragmatis pragmatis kalau saya pada posisi Hustudon loh ini teman-teman yang pindah partai hari ini itu karena memang jarang-jarang kayak gini ya saya tahu aneh makanya hari ini mungkin tapi salaman apa-apa jadi aku mau nanya memang yang ideologis dan yang tidak ideologis kelihatan gak di DPRD? kelihatan enggak lah semua ideologis lah kelihatan lah pak enggak enggak saya harus berbawa 50 teman-teman saya 50 teman-teman saya yang di DPRD itu semuanya punya niat baik untuk perujakan masyarakat gitu kalau itu ya kalau itu ya jangan lupa pragmatisme itu juga ideologi ini dia ngomong gak salah kalau urusannya tadi bahwa semua anggota Dewan itu semuanya memperjuangkan masyarakat saya semangat tapi tidak semua anggota Dewan memahami ideologi partai yang masih ini ini mungkin ini masih relevan ya studinya Benedict Anderson gitu ya di tahun 66 mungkin ini masih relevan sebenarnya secara ideologis itu ada ada 5 5 5 kategori partai politik di kita itu gitu ya pertama itu apa nasionalis gitu ya kemudian Islam modernis kemudian Islam apa tradisional gitu ya kalau saya sebutkan misalnya dulu yang nasionalis itu adalah PNI yang modernis itu adalah Islam modernis Masyumi Islam tradisional NU kemudian PKI apa yang komunis ada 4 gitu ya mungkin hari ini juga kita masih relevan untuk melihat kecenderungan lah katakanlah kalaupun bukan idoli tapi kecenderungan politik dari masing-masing partai misalnya apa PDI sebagai reinkarnasi dari PNI misalnya tadi masih mengusung soal nasionalis walaupun tadi masih juga ingin disebut nasionalis religius kalau menurut saya nggak usah takut-takut saja nasionalis nggak usah pakai religius-religius yang religius kan ada jangan kehilangan konstituen takut kehilangan konstituen maksud saya gitu loh nggak ada nasionalis-religius nggak ada PDI Pak Haji Demi PDI Soka Masjid otomatis nasionalis religius kan kalau yang nasionalis-religius itu mungkin partai-partai yang itu tadi yang yang nggak pede di nasionalis dia juga nggak pede di religius gitu makanya diambil kalau PDI jelas apa namanya ideologi partainya adalah nasionalis artinya lebih tepatnya tadi kalau PKB punya patol masu aja kalau di PD Perjuangan kan ajaran-ajaran bukan itu aja sebenarnya tapi setiap partai punya identitas itu memang harus nasionalis juga punya ideologi Pak restorasi ideologinya jadi saya kira semua punya platform punya iklan masing-masing dan diyakinkan perpindahan orang sekarang ya dari anggota dewan atau caleg dari partai 1 ke partai karena kesamaan teman-teman usnodonnya pragmatis itu lebih cepat untuk mencapai kekuasaan usnodon campur campur suhodon mas jika saya tadi karena karena yang lama itu dianggap tidak efektif untuk berjuang maka pilih ke yang baru kan gitu oke terima kasih kepada semuanya bicaraan yang sangat menarik sekali dampak dari keterbukaan itu sangat terasa sekali orang bebas memilih platform ideologi platform partai politik orang bebas berpindah dari satu partai ke partai lain tidak seperti dulu zaman Kang Uki dipandang kutu loncat pengkhianat mungkin ada bahasa itu atau apa namanya dan lain sebagainya tidak tidak lagi seperti itu karena ini adalah sebuah fenomena yang biasa dampak dari keterbukaan dan mungkin kedewasaan kita dalam kehidupan demokrasi kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan bahasan yang menarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati